Hai 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 Penumpang CBR ditabrak oleh astragia Jalan musuh Hai Oh no Oh no 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman saya Dimas Prasya Hani Saya ingin mengqualifikasi Bahwasannya foto yang viral di media sosial Terkait Press ya saya menggunakan CBR 1000 RRSP Dengan Toyota Daihatsu Aila Jadi ingin pertegas aja teman-teman ya Itu lagi posisi di foto kan juga sudah terlihat jelas Intinya saya ditabrak dengan sengaja oleh si pengendara mobil Aila ya Kronologinya Si pengendara Aila tidak terima Katanya saya dibayar gitu ya Oke Saya Saya Menyadari ya Kalau suara motor saya memang kencang sekali ya Jadi Terserah lah dia mau bilang dikebar atau enggak Ya memang suaranya memang kencang Dia suruh saya minggil Oke Saya ikuti kemauannya Saya minggil di tepi Kita sempat cek cok mulut dulu Kemudian Dia-dia merasa tidak terima Kemudian saya tanyakan Kemudian kalau tidak terima Bagaimana kelanjutannya ya Ini sempat kita sempat cek cok sebelumnya Kemudian yang bersangkutan Hanya bisa Apa ya Marah-marah ya Terus saya tampar juga Kalau mau dual pun Ayo saya layani gitu ya Tapi Karena dia entah Permikiran lain atau bagaimana Yang jelas Dia langsung kabur ya Contohnya masuk ke dalam mobil Mungkin Tidak mau melayani patangan dual saya Padahal yang memberhentikan kan dia juga Merasa saya dibuat malu ya Karena disitu kan ke rumah orang juga Saya kejar mobil Aila nya ya Kemudian saya suruh dia minggil ya Akhirnya saya salib Saya salib Kemudian saya berada di depannya ya Tempatnya di sebelah kiri jalan ya Di pinggir jalan Karena memang persiapan untuk berhenti ya Supaya dia minggil gitu Tapi bukan menghadangnya di depannya persis Tapi Tanpa disadari ya Mungkin Karena gelap mata juga Si pengendara Aila tadi malah Menubruk saya ya Menubruk saya dengan sengaja ya Jadi saya tegaskan Sekali lagi ini bukan keselakaan Ini adalah Tindakan yang sangat kecil ya menurut saya Saya mengalami patah tulang di lengan kiri Harus dikip ya Dua tulang saya patah Kemudian Ya harus melewati masa operasi Kemudian Ini saya di RSOP Kurokoto Alhamdulillah keadaan sadar Dan sehat walafiat Hanya sedikit luka-luka Dan patah tulang Pelajaran banget untuk kita semua ya Ternyata orang gila di luar itu Juga masih banyak ya temen-temen ya Kenapa saya bilang orang gila? Karena dia tidak sadar gitu Emosi sesaat Hanya perihal masalah sepenuh ya Yang sebenarnya mungkin bisa diselesaikan dengan cara baik-baik Cuma karena kalap Dalam mata akhirnya melakukan tindakan 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 terpuji yang Berakibat sangat fatal bisa mengakibatkan nyawa orang lain menghilang ya Alias meninggal Karena apa? Karena saya ditabrak dengan kecepatan 80-100 km per jam Tanpa ada rem sedikit pun Jadi benar-benar menabrak dengan spontan dengan sadar Dia menabrakkan mobilnya ke motor saya ya Kemudian saya sempat terpelamping ke dalam kolom mobil Terseret sekitar 15 meter ya Itu sangat tidak manusiawi ya Jadi kenapa saya laporkan kepada pihak yang berwajib Karena ini sudah masuk ke percobaan pembunuhan ya temen-temen ya Jadi saya tidak melakukan secara kecelakaan lalu lintas Dan kemudian dari pihak polisi yang pun sudah menahan yang bersangkutan Beliau sudah diinterrogasi sudah di PRP juga Beliau pun merasa bersalah Kemudian mengakui bahwa perbuatannya salah Dan tadi sempat memediasi secara keluargaan kepada saya Beliau siap menanggung segala kerugian dan kerusakan yang telah saya alami Cuma untuk informasi bagi temen-temen Keluarga yang bersangkutan ini juga ternyata bukan dari kalangan mampu Alias kurang mampu ya Jadi mobil LCGC itu masih kredit Tapi rumah pas-pas sama padanya katanya dia ya Dan kalau saya bersedia Dia ingin damai dengan saya Dia siap memberikan mobilnya berserta satu bilis rumah Yang mungkin ditaksil senilai 100 atau 400 juta Dan saya belum mengandaki atau saya belum mengambil langkah Karena apapun saya juga harus berkonsultasi dengan keluarga saya Karena bukan saya yang tidak terima Tapi semua keluarga saya tidak terima dengan atas kejadian ini Jadi yang bersangkutan sudah mengakui perbuatannya Sudah menyesali Tadi keluarga besarnya sudah kesini ya Beb ya Bersama-sama semuanya Tadi bapaknya, ibunya, omnya, padanya Minta maaf ke saya secara personal Dan sudah menyiapkan satu unit mobil dan satu unit rumah Untuk ditukar Supaya tidak kasus dilanjutkan Tapi masih saya pertimbangkan Segitu saja teman-teman Jadi bukan membela diri Tapi bahwa kenyataan di lapangan adalah seperti demikian Saya menceritakan yang sebenar-benarnya Dan pihak mobil Aila pun sudah minta maaf Dan bersiap untuk gaji rupi Senilai satu unit mobil dan satu unit rumah Agar tidak diproses secara pidana Itu saja dari saya Terima kasih Mohon maaf Tolong jangan diperkelur lagi suasaranya Biar saya bisa beristirahat dan pulih Kemudian nanti dari pihak Aila pun bisa menyelesaikannya Entah dengan keluarga atau melanjutkan pada celup hukum Terima kasih Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga teman-teman selamat semua Hati-hati di jalan Karena kita tidak tahu kita akan berhadapan dengan siapa Lebih baik Teman-teman saling margari dan berpikir panjang Apabila ingin melakukan sesuatu yang cukup membayang Terima kasih Terima kasih Terima kasih